Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi tentang otomata yaitu materi tentang mesin Turing. Sebelumnya kita sudah membahas masalah tentang stack atau tumpukan yang terdapat pada pushdown otomata. Dan dia ada dalam pushdown otomata itu memiliki keterbatasan kemampuan akses, yaitu hanya mengakses data yang terdapat pada top atau puncak dari stack. Jadi sedikit, kita kembali sedikit. Jadi dia hanya mengakses yang top stack ini, dia tidak bisa akses bawahnya. Untuk bisa akses bawahnya maka top stack ini harus dikeluarkan lebih dahulu. Jadi untuk melakukan akses pada bagian yang lebih rendah dari puncak stack harus memindahkan bagian di atasnya atau top yang mana kamu menyebarkan bagian tersebut hilang. Pada mesin Turing, memori itu berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa are atau deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Dalam mesin Turing, pita tersebut tidak mempunyai sel pertama dan sel terakhir. Kita dapat memulai informasi dalam jumlah terbatas dan dapat akses pada bagian manapun dari pita dengan urutan bagai manapun. Nanti akan terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita. Head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Ada rekan-rekan di sini yang menyimpan video ini, yang kuliah jurusan informatika. Konsep dari head ini pernah dibelajari dalam materi struktur data. Pada saat pembahasan tentang pointer. Mungkin bisa sambil merimen, bisa sambil melihat materi tentang struktur data. Punya konsepnya yang sama, yaitu di situ ada pointer dan ada head yang dia akan selalu, ada pointer selalu bisa bergerak. Bergerak itu nanti dia bisa menambah data, mengubah isi data, ataupun menghapus data. Mesin Turing ini bisa dianologikan seperti komputer sederhana, dengan sejumlah state sebagai memory, kita sebagai secondary storage, dan fungsi transisi sebagai program. Jadi dianologikan state-state adalah sebagai memory-nya, kita adalah sebagai secondary storage, seperti hard disk, USB, dan fungsi transisi kita anologikan sebagai instruksi program yang kita buat. Jadi sebagian untuk memberikan instruksi. Bentuk formal dari mesin Turing dinyatakan dalam tujuh tupal, yaitu di mana M ini adalah menyimpulkan suatu bahasa yang terdiri dari Q, Sigma, Tau, Epsilon, S, F, dan B. B, di sini kita lihat Q adalah himpunan state, sama seperti FSA, Sigma adalah himpunan simbol input, dan Tau adalah simbol pada kita. Meliputi juga blank, jadi simbol pada pita, itu nanti selain notasi-notasinya yang diimputkan, dan juga blank-nya. Kemudian ada fungsi transisi, ini serupa dengan di FSA, kemudian ada state awal, di mana state awal ada elemen dari Q, dan ada juga F atau himpunan state akhir, di mana F adalah bagian dari Q juga, kemudian ada B atau simbol, kosong atau blank, dan B ini adalah bukan elemen dari Sigma. Bagian dari pita yang nanti belum ditulis, jadi bisa jadi pita-nya belum ditulis, maka dia solusikan dia berisi simbol B atau blank. Contoh kita lihat pada mesin Turing, dia punya Q adalah Q1, Q2, dan sigma-nya adalah A, B, dan blank. Jadi penulisannya seperti ini, jadi blank seperti ini, baris 1, F adalah Q2, dan S adalah Q1, jadi setelah ini Q1, dan setelah ini ada Q2. Nah fungsi transisinya di sini ada right dan left, right itu ke kanan pakai R, dan left itu pakai simbol L. Di sini, jadi misalnya kita beri input epsilon Q, di state Q1, kita kasih input A, maka apa? Berarti dia menghasilkan Q1, kemudian dia tetap A, tetap A di sini, fungsi transisi yang mesin di sini, kemudian dia bergerak ke kanan. Jadi pada state Q1, head menunjuk karakter A, pada pita menjadi state Q1, hasilnya jadi Q1, dan head bergerak ke kanan. Kemudian Q1, B, nanti di sini kan ada A sama B, konsisinya, dia akan menghasilkan Q1, jadi state Q1, head-nya dia menunjuk B, kemudian dari B ini nanti ditulis karakter A, jadi B-nya diganti dengan A, kemudian dia bergerak ke kanan. Jadi kalau dapat input, Q1 dapat input B, hasilnya seperti ini. Dia berhubungan dari Q1, tulisannya yang tadinya isinya B diganti jadi A, di-replace, kemudian dia bergerak ke kanan. Kemudian ada Q1 blank, Q1 blank, berarti dia sudah ada Q1, dan blank, jadi tidak ada input, seperti empty, maka dia akan menghasilkan Q2, blank juga, dan dia bergerak ke kiri. Jadi perhatikan pada mesin Turing, epsilon Q, X di mana sama dengan menghasilkan Q, Y, G. Jadi di sini bergerak ke kiri atau kanan, bila X ini tidak sama dengan Y, maka head akan menulis simbol Y. Jadi kalau di sini ada simbolnya, simbolnya akan ditulis simbol Y kalau tidak sama. Sebelum bergerak sesuai Q, ke kiri atau ke kanan. Jadi kita lihat berdasarkan fungsi transisi ini, misalnya di sini sudah ada input A, B, B, A, A. Apakah input ini apakah diterima oleh mesin Turing ini? Di sini kita gunakan yang ini transisinya, di sini ada input A, B, B, A, maka yang pertama dia bergerak dari Q1, bergerak dari kiri, ke input Q1, Q1 di inputkan dengan A, menghasilkan Q1, A, R, berarti dia tetap A, sama-sama A, maka kemudian dia bergerak ke kanan. Jadi menyebabkan head bergerak ke kanan. Maka sekarang dia berada di Q1 juga tetap, karena tadi hasil dari ini adalah Q1, sekarang pointernya sudah menunjuk B. Nah dia kanan menunjuk B, berarti input dari Q1 dapat B. Hasilnya adalah Q1, A, R, jadi menyebabkan head, jadi B ini nanti ditulis A, lalu bergerak ke kanan juga. Sehingga hasilnya menjadi A di sini, lalu dia ke kanan, dan hasilnya tetap Q, jadi tetap Q1. Nah sekarang dapat input juga dari Q1, dapat input B, maka dari sini Q1 ditulis A, kemudian bergerak ke kanan. Nah sehingga di sini jadi A, kemudian bergerak ke kanan. Masih Q1, Q1 inputnya dengan A, dia hasilnya Q1, A, R, berarti tetap di huruf A, dan kemudian dia bergerak ke kanan. Kemudian di sini Q1, A, R, menyebabkan head bergerak ke kanan. Nah dari sini dia bergerak ke sini. Nah ini kan berarti posisi D-blank, head menunjuk B, jadi B corekkan, atau membedakan tadi B, ini blank. Karena bagian pita yang belum ditulis dianggap berisi blank, posisi transisnya adalah menjadi Q1 input blank. Nah hasilnya adalah Q2 blank, tetap blank, terus bergerak ke kiri. Sehingga dia berada di sini, tapi sekarang dia sudah berada state Q2. Nah Q2, A itu tidak ada lagi ya, jadi tidak ada input dari Q2 di input dengan A di sini. Yang ada adalah Q1, A, Q1, D, dan Q1 blank. Nah setelah Q2 tidak ada input lagi, nah berarti dia sudah berhenti ini. Nah sudah berhenti dan dia berada di state Q2, tidak ada transis lagi di state Q2, mesin turun yang akan berhenti, atau hal state, karena state Q2 termasuk state akhir berarti input tersebut diterima. Nah jadi menyatakan diterima atau tidak dilihat dari state-nya. Sekarang kita lihat contoh yang lain, nah di sini Q-nya agak banyak ya, state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sigmanya adalah 0 dan 1, setelahnya adalah 0, 1, X, Y, dan blank. Kemudian F-nya Q4, state akhirnya Q4, setelahnya Q0. Fungsi transisinya ditulis dalam bentuk table seperti ini, jadi artinya kalau Q0 dapat input 0, dia hasilnya adalah Q1, lalu ditulis X, kemudian bergerak ke kanan. Q0 input 1 tidak ada pergerakan, jadi tidak ada kosong. Yang ada Q0 input Y, kalau input Y, maka hasilnya menjadi state Q3, kemudian ditulis Y, kemudian bergerak ke kanan. Dan seterusnya sama seperti itu. Nah dia kalau state akhir dia berada di Q4, jadi kalau sudah sampai Q4, maka dikatakan bahwa dia diterima. Sekarang bicara membaca 0, 0, 1, 1, berarti di sini 0, 0, 1, berarti Q0 input dengan 0, hasilnya adalah Q1, X, R. Nah Q1, X, R, Anda lihat di sini X, R, berarti apa? Berarti 0-nya ditulis dengan X, kemudian Gd gerak ke kanan. Jadi hasilnya tetap dari Q0 input jadi Q1, dari Q0 jadi Q1. Kemudian berarti ini Q1, 0. Kita lihat Q1, 0 adalah dia tetap di state Q1, dia jadi 0 sama R. Nah ini karena sudah 0, maka tetap, kemudian dia gerak ke kanan. Kemudian dari Q1 dapat input 1, Q1 dapat input 1. Nah hasilnya adalah Q2, Y, L, berarti dia bergerak ke state Q2, kemudian ditulis Y, kemudian gerak ke kiri. Nah ini jadi ditulis Y, kemudian gerak ke kiri. Nah kemudian ini Q2 input 0. Q2 input 0 adalah hasilnya Q2, 0, L. Nah Q2 input 0, ada hasilnya, di sini adalah tetap 0, kemudian dia bergerak ke kiri, hasilnya Q2. Nah kalau di Q2 input X, nah Q2 input X, ternyata hasilnya di sini adalah dia tetap X, dia tetap X, dia menjadi state Q0. Dia menjadi state Q0, yang gerak ke kanan. Kemudian Q0 inputin dengan 0, hasilnya adalah ditulis X, ditulis X, kemudian dia bergerak ke kanan dan menghasilkan state Q1. Nah Q1 inputkan dengan Y, jadi artinya dari sini kita ngacau saja selalu ke table ini. Jadi Q2 input 0, Q1 input 1, jadi saya ulang-ulang lagi ya. Jadi di sini dari Q1 input Y, dia ternyata menghasilkan tetap Y dan state Q1 dan bergerak ke kanan. Kemudian Q1 inputkan dengan 1, berarti dia ditulis seluruh Y dulu, kemudian setelah Q2 dan dia bergerak ke kiri. Dari Q2 dapat input Y, ternyata dia tetap Y juga, kemudian bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri, berarti Q2 input X. Nah Q2 input X berarti di sini, dia Q2 input X, dia tetap X, kemudian dia gerak ke kanan, menghasilkan state Q0. Kemudian state Q0 input dengan Y, nah dia tetap Y, kemudian dia gerak ke kanan. Jadi hasilnya state Q3, berarti Q3 inputkan dengan Y, dia bergerak ke kanan dan menunjuk blank. Nah berarti dari sini Q3 inputkan dengan blank. Nah inputkan dengan blank, ternyata di sini gerak, tetap blank di sini, terus kemudian gerak ke kiri, state Q4. Nah tidak ada input lagi, jadi ke input Q4 Y tidak ada input lagi, sehingga tidak ada pergerakan lagi. Nah tidak ada alternatif lagi dari state Q4, dan mesin turing berarti karena state Q4 termasuk setelah akhir, maka input tersebut di Q4. Oke, demikian ya materi tentang mesin turing. Jangan bisa dipahami, jika ada yang mau ditanyakan, bisa tuliskan di Q4. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.